Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa'ala rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Qala Allah wa ta'ala fi'l-Qur'anil-Karim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal-lazina amanu Attaquullaha wal tanzur nafsumma qad tamat lighad Wattaquullaha inna allaha khabirun bima ta'amalun Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Alhamdulillah Kita semua patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada tahun ini Alhamdulillah Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Untuk melaksanakan amal ibadah di bulan suci ini Bulan yang penuh ampunan Dan bulan yang penuh keberkahan Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Kita sebagai umat manusia Yang punya hati dan pikiran Tentunya dalam menjalani hidup ini Baik dalam perkataannya Maupun dalam perbuatannya Kita berusaha Agar selalu bernilai ibadah Karena pada dasarnya Apa yang kita katakan Dan apa yang kita perbuat dalam setiap harinya Akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firman Allah Dalam surat Al-Baqarah Ayat 233 Wattakullaha wa'alamu Annallaha bima ta'alamuna basiyah Bertakwalah kamu kepada Allah Dan ketahuilah Allahumaha tahu Dan Allahumaha melihat Apa yang kamu kerjakan Dalam surat Ali Imran Ayat 5 Juga dikatakan Innallaha la yaghfa'alayhi shay'un Fil ardi walafissamah Sesungguhnya Bagi Allah Tidak ada satupun Yang tersembunyi di bumi Dan tidak pula di langit Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Kita sebagai hamba Allah Dalam kehidupan dunia ini Tentunya Kita perlu menata hati Karena apa yang kita katakan Dalam hatinya Apa yang kita rasakan Dalam hatinya Akan selalu Dilihat dan akan Diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam firman Allah Surat Al-Baqarah Ayat 235 Wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru Ketahuilah Sesungguhnya Allah mengetahui Apa yang ada dalam pikiran kamu Dan takutlah Kamu kepadanya Dalam surat Anisa Ayat 1 Juga disampaikan Innallaha alaikum raqibah Sesungguhnya Allah Selalu menjaga Dan mengawasi kamu Saudara-saudara sekalian Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah Uran hikmah Yang saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Wabil khusus Untuk diri saya Dan mudah-mudahan juga Untuk saudara semuanya Lihatlah apa yang dikatakan Dan jangan melihat Siapa yang mengatakan Bila ada sumur di ladang Bolehlah kita menumpang lagi Bila ada umur yang panjang Insya Allah Kita akan bertemu kembali Burung irian Burung cendrawasi Cukup sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax